Hai dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 4 dari buku ISPS Matematika di bab 8 pengolahan data. Di latihan 2 kita akan membahas, membaca, dan menafsirkan data dalam tabel di halaman 4.148. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Nah, gimana kabar adikadik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan mengerjakan soal mengenai membaca dan menafsirkan data. Nah, kita lihat di sini sudah ada tabel ya adikadik. Tabelnya ini adalah data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, pedagang, petani, dan wira swasta. Lalu banyaknya siswa ditampilkan di kolom ini. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, nomor 1. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Kita lihat di sini pegawai negeri berarti ada 3 siswa. Berarti kita jawab di sini nomor 1. 3 siswa ya. 3 orang atau 3 siswa boleh. Nomor 2. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa? Kita lihat di sini yang paling banyak. Yang paling banyak ditunjukkan oleh angka 12. Berarti pedagang. Jawabannya adalah pedagang. Nomor 3. Berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Selain wira swasta. Berarti kita akan menjumlahkan ini ya. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 12. 7 ditambah 12. Ini 19. Ditambah 10, jadi 29. Berarti jawabannya adalah 29 siswa. Nomor 4. Berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Oh, ini nomor 3. Nomor 4. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Petani 10, kemudian pedagang 12. Berarti selisihnya kita kurangi nih. 12 dikurangi 10. Selisihnya adalah 2 orang atau 2 siswa. Nomor 5. Berapa jumlah seluruh siswa? Nah, ini kita tambahkan seluruhnya ya. Karena tadi kita sudah tambahkan sampai sini, berarti tinggal tambah 29 tambah 6. Jadi, ada 35 siswa. Nah, masih ada yang nomor B. Ini tadi A, ini yang B. Nah, ini ada tabel data luas wilayah setiap provinsi ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Provinsi apa yang wilayahnya paling luas? Kita lihat di sini yang paling luas adalah ini. Jawa Timur. Nomor 2. Provinsi apa yang paling kecil? Nah, paling kecil DKI Jakarta. Nomor 3. Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Nah, kita tambahkan ini semua adik-adik ya. Yaitu 128.990 km persegi. Ini dalam km persegi ya. Nomor 4. Tentukan selisih wilayah yang paling luas dan paling kecil. Berarti selisih antara 47.800 dengan 664. Kita kurangi aja ya. Langsung Kak Rina kurangin di sini deh. Ini 6, pinjam 1. Jadi ini sisa 9. 9 dikurangi 6. Ini masih pinjam 1 lagi ya. Ini jadi sisa 7. 9 dikurang 6. 3. Lalu 7 dikurang 6, 1. 47. Jawabannya adalah 40. Jadi 47.800 dikurangi 664 ya. Sama dengan 47. 1.36 km persegi. Nomor 5. Urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Oke, kita urutkan. Mulai dari Jawa, Timur. Kemudian setelah itu ada Jawa Barat. Ya, boleh kita jawabannya seperti ini nih. Nah, sini aja ya. Ini akan Kak Rina hapus. Nah, ini kita kasih koma. Ini koma lagi. Lalu setelah Jawa Barat. Ini kita tandain ya. Ini udah. Ini udah. Setelah Jawa Barat ada Jawa Tengah. Kemudian, ini ya, Banten. Kemudian ada Jogjakarta. Dan DKI Jakarta. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, Dika Dik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.